assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa kembali berjumpa dengan channel sahabat al-arif belora pemirsa kali ini kita akan ajak jalan-jalan virtual blusuan ke kawasan perkotaan yang ada di kabupaten belora ini kita start dari kawasan simpang 4 kantor pos belora ya nah di depan itu adalah alun-alunnya kita nanti akan mengecek ke kawasan alun-alun kabupaten belora pada dua hari sebelum hari lebaran seperti apa sih keramaiannya nah kita akan menyimaknya kawasan alun-alun ini pada pagi hari ini sepi pemirsa terpantau sepi mungkin masyarakat pada kokus di lokasi pasar ataupun pusat perbelanjaan ya untuk belanja mencukupi kebutuhan menjelang hari raya nah ini kita akan memutar kawasan alun-alun belorannya ini Masjid Agung Baitunur di sebelah kiri jalan ya kawasan masjidnya dan kita memutar ke arah kanan di sebelah kanan jalan adalah bundaran alun-alunnya dan sebelah kiri jalan itu merupakan rumah dinas pendopo aku ulangi pendopo rumah dinas bupati belora nah ini alun-alun ini merupakan kawasan yang strategis ya dari alun-alun ini jika ke arah timur bisa tembus terus ke jalan raya belora cepu jika ke selatan itu ke randu belatung jika ke selatan terus belok ke arah kanan itu ke arah kurudadi atau merubukan nah di depan itu ada yang unik ada pospam lebaran dari pak polisi kita akan menguliknya nanti ya kita akan mampir sebentar seperti apa sih pospamnya pada kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan virtual namun demikian kita tidak belusuan ke deso-deso ya kita memantau kawasan yang berada di perkotaan saja ini kita berada di alun-alun kabupaten belora jawa tengah nah di alun-alun ini ada pos lebaran yaitu posian operasi ketumpat candi tahun 2023 pores belora dan juga disana itu ada posko kesehatan ada posko bankom ada posko dari pramuka posko dari dinas perhubungan dan lintas sektoral lainnya nah ini situasi alun-alun kabupaten belora pada saat pagi hari ya ini sekitar pukul 9 harus lalu lintas terpantau sedikit sepi ya mungkin konsentrasi masyarakat terfokus pada lokasi pasar ataupun pusat pertokoan yang berbelanja untuk keperluan keperluan dari raya Idul Fitri 1444 hijriah nah ini saya sedikit penasaran dengan pospamnya pemirsa pospamnya bagus dan motifnya eksentrik seperti itu ada gambar candinya seperti apa sih nah mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan petugas yang ada selamat pagi komandan izin dan mungkin bisa dijelaskan tentang konsep pospam ini dan kok bagus sekali baik guys untuk konsep pospam kami posyan posyan alun-alun adalah temanya adalah sebagaimana namanya operasi ketupat candi jadi dari nama itu kita bikin gambar seperti gambar candi tetapi kita juga tidak meninggalkan konsep-konsep perayaan lebaran berarti masyarakat jika melintas sampai lelah boleh mampir kesini ya dan ya boleh sekali boleh sekali jadi kita memang sediakan pos ini untuk satu untuk menjaga pengamanan kemudian yang kedua untuk istirahat para pemudi ataupun masyarakat yang melintas sedang capek boleh melaksanakan istirahat disini kemudian yang ketiga adalah dari segi bentuk model masyarakat pun bisa datang untuk melaksanakan foto terima kasih komandan boleh masuk ndan boleh boleh nah ini kita diajak masuk sama komandan ini wah ini ternyata ada kolamnya juga ya ndan iya ini selain untuk biar kelihatan adem juga anak-anak kecil seneng kalau sedang disini ada kemricik air yang bikin tenang secara psikologis cocok bisa untuk istirahat ya bisa bisa yang mungkin dari mudik jarak jauh bisa mampir di kawasan alun-alun ini lokasinya juga strategis ya ndan kita dalam pospam itu nah ini kita bersama dengan mendan dari Satlantas Pores Blura ini juga dimengkapi dengan cctv juga ada cctv nya ndan ada cctv kemudian juga ada obat terbatas juga ada kasidiaga disini ada kotak obat juga ada ada komunikasi untuk kita terhubung dengan posko maupun pos-pos yang lain atau polsek berarti pospam ini terintegrasi dengan pospam yang lain ya ndan betul sekali untuk antisipasi mungkin gangguan kantip mas tindak kriminal dan lain sebagainya ya ini cctv nya juga ada itu ada kulkasnya ndan berarti masyarakat kalau ketelak haus boleh minta minum ya ndan tapi kalau sudah tidak berpuasa nah ini disini nanti untuk zoom juga mas zoom jadi kalau ada dari boda dari mawes zoom pengen melihat sini pengen bertatap buka langsung dengan kami bisa bisa ya ndan sekaligus memantau mungkin arus lalu lintas ada kemacetan atau ada suatu hal bisa terpantau disini betul sekali nah ini jenis kerawanannya seperti ini ya ndan betul jadi kita antisipasi curat curas curat mor penganiayaan kan kalau ramai-ramai gini kan dan terutama teror mas teror mas yang disana ditekankan dan apa jangan sampai ada kemacetan berlora kalau padat merayap wajah tapi jangan sampai stuck jangan sampai ya berarti tidak hanya petugas polri saja ndan ya ada petugas gabungan yang bersinergi disini ndan jadi yang ada di pos alun-alun itu terdiri dari yang pertama adalah polri kemudian yang kedua adalah perhubungan kemudian yang ketiga ada kesehatan kemudian ada senkom ada adik-adik pelamuka linmas sekitar tempelan dan temen-temen TNI Kodim dan Batalan 40 kita kolaborasi kita selalu koordinasi dan kita selalu berkomunikasi untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat komentar mungkin ada imbuan untuk masyarakat ataupun tips untuk mudik ini ndan kami dari polisi terutamanya kita selalu memberikan kemudian masyarakat apabila akan melaksanakan mudik itu harus siap siap dalam arti apa yang pertama adalah siap fisik kondisi fisik harus siap kemudian yang kedua harus siap kendaraan kendaraan karena ada prasarana bekal bekal lalu siap dan yang ketiga adalah harus siap kesehatan jadi kondisi kesehatan harus betul-betul dijaga harus fit dan selanjutnya harus siap taat terhadap aturan lalu lintas siap terima kasih komandan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa terima kasih